Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini kita kedatangan di sepeda motor smash titan Jadi disini keluhan sepeda motornya tidak bertenaga ya guys ya Pertanyaannya apakah penyebab sepeda motor tersebut tidak bertenaga Apakah bannya kempes atau spionnya kendor atau mungkin ada yang lain Oke mari langsung saja kita cek satu persatu dan ikuti tutorialnya dari pertama Oke pertama-tama disini langsung saja kita buka baklossnya menggunakan kunci 8T Dan jangan lupa siapkan wadah supaya olinya tidak berkecer kemana-mana ya Langkah kedua kemudian kita buka kedua mur ini dengan kunci 19 shock Kemudian kita siapkan obeng lalu congkret kedua ring ini Kemudian kita keluarkan kampas gandanya ya guys ya Dan jangan lupa kumpulkan semua komponen jangan sampai ada yang hilang Lanjut kita lepas bagian kampas kopling dan kampas gandanya Lanjut mari kita analisa Nah disini kita lihat bahwa lingkaran yang tengah ini masih dijajar dengan yang luar ini Jadi dapat disimpulkan bahwa kampas kopling masih bagus ya guys ya Lanjut ke bagian kampas gandanya Nah disini terlihat kampas gandanya udah aus ya guys ya ini sudah rata Kemudian kita lihat bagian mangkok gandanya juga ya Disini terlihat bahwa bagian mangkok gandanya tidak rata Seperti sebekas digrenda ya guys ya Nanti kita bakal rapikan menggunakan cara yang sangat sederhana Oke guys jadi ini dia caranya Sekarang kita ratakan dulu mangkok gandanya Karena caranya memakan waktu jadi saya bercepat saja ya guys ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys jadi ini sudah jadi kurang lebih seperti ini hasilnya Nah ini sudah lumayan bagus ya Kemudian ini kampas gandanya Ini sudah kita rapikan Terlihat seperti baru tanpa kita ganti Lanjut kita pasang memis kampas gandanya Atau nama lainnya one way Nah untuk pemasangannya harus sangat hati-hati ya guys ya Jangan sampai pair yang kecil itu mencolor setah kemana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kenapa ini bisa disebut dengan one way? Ya benar! Karena dia hanya bisa berputar satu arah Yaitu bisa memutar ke belakang dan saat dia muter ke depan dia malah nyangkut guys Nah disini perlu kita perhatikan Jarak antara kampas ganda dan mangkuk gandanya tidak boleh terlalu jauh Karena kalau terlalu jauh dia malah menjadi motor merauh Bagaimana cara mengatasinya? Wopi langsung saja siapkan obeng min dan buka ceklip yang untuk mengunci kampas gandanya Hati-hati ya jangan sampai mencelat guys Karena kalau mencelat hilang sudah susah payah mencarinya Kita lepas semua komponen yang mengunci nya Kemudian siapkan obeng kecil dan buka semua sir yang menempel pada kampas gandanya Kemudian kita siapkan sebuah selang Dan potong menjadi tiga bagian seperti ini Kemudian kita ganjalkan di daerah karet dampor kampas gandanya Jadi fungsinya adalah supaya kampas ganda naik lebih tinggi dan bisa lebih dekat dengan mangkok gandanya Kemudian kita pasang kembali pernya Lalu kita pasang seperti semula ya guys ya Nah sekarang kita lihat jarak lampas ganda dengan buka gandanya sudah dekat ya guys ya Jadi ini sudah bagus Oke lanjut kita pasang semula ya guys ya Perhatikan jangan sampai ada barang yang ketinggalan atau baut yang ketinggalan di dalam Karena kalau ketinggalan itu bisa mengeluarkan bahaya ya guys ya Jadi sekian dulu izinmu dari saya ya walaupun sedikit Semoga bermanfaat dan berjumpa kembali Terima kasih sudah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati